Dengan penuh emosi, dengan penuh tekanan, Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya, mengekspresikan kemarahannya, kekesalannya. Acara ataupun juga pidato ini disampaikan dalam acara Rakornas para relawan yang berlangsung pada hari Senin 27 November kemarin. Nah, ada beberapa kalimat kunci mungkin yang bisa saya petik, yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh panel sumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Tadi kita sudah dengarkan bersama, tapi kemudian ada yang mungkin mau saya kutip seperti, Eh, Ladia itu siapa sih? Coba bayangin ya, laku mengintimidasi. Kemudian juga mengatakan bahwa kamu mesti lihat perundangannya, bolehkah kamu menekan rakyatmu? Kemudian, bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Selain itu juga yang paling penting yang sudah saya singgung dan juga sudah saya kutip berulang kali sejak awal adalah kenapa kemudian pemerintah yang berkuasa pada saat ini, ini seperti melaksanakan rezim ataupun juga era order baru. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, setidaknya kita jadi mengetahui nanti, sebenarnya ditujukan kepada siapa? Pidato ini, kemarahan ini, apa maksudnya? Dan juga bagaimana tanggapan dari pihak-pihak lain? Kita akan dengarkan nanti keterangan dari Bang Ruhut Sitompul, yang juga merupakan politisi PDIP, yang juga mengusung pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud Emblin, nanti akan menjelaskan kepada kita, Bu Mega ini marahnya kepada siapa? Sindiran-sindiran itu ditujukan kepada siapa? Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Baik, Bang Ruhut nanti kita dijelaskan. Selain Bang Ruhut juga sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai komunikasi ataupun juga isi pidato, materi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Beliau merupakan pengamat komunikasi politik, yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Nyarwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bang Ruhut. Bang Ruhut, Mas Nyarwi bersama saya di studio, tapi kita juga akan dengarkan kemudian bagaimana pandangan dari politisi PAN yang juga mewakili dari kubur pengusung Prabowo-Gibran, yaitu Bang Saleh Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembicaraan semua. Ya, baik. Dan juga karena kita menyebutkan, ataupun juga kita ini meng-highlight apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, pemerintah yang berkuasa ini melaksanakan era, ataupun juga rezim order baru. Maka kita juga ingin dengarkan bagaimana suara dari staff khusus Mensesnek, yaitu Bang Faldo Maldini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Faldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khormat semuanya. Sehat-sehat. Baik. Langsung saja, Bang Ruhut. Kata-kata tadi, sindiran-sindiran tadi, kemarahan tadi, ditujukan kepada siapa sebenarnya? Supaya kita tidak berpolemik, tidak bertanya-tanya. Langsung dikelirkan saja, Bang Ruhut. Ya. Kita jangan, maksudnya jangan kura-kura dalam perahu. Eh, kok pura-pura tidak tahu. Marilah kita riang gembira. Ya, siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yang kami dukung. Periode pertama dan empat tahun periode yang kedua. Sebelumnya, wali kota dua periode dan gubernur satu periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apa lagi kalian, ngapa yang mesti nanya? Itu ada faldo, mewakili istana. Kenapa kemarin disebut melakukan ataupun juga melakukan inimigasi seperti zaman Orde Baru? Ya. Jujur saja. Ya. Orde Baru, kekuasaan sebagai Panglima. Oke. Orde Reformasi, hukum sebagai Panglima. Sekarang kan sudah mulai lagi kekuasaan sebagai Panglima. Apa itu? Lihat aja putusan MK, nomor 90. Apa itu bukan kekuasaan? Ya. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Tempat kami, baliho kami dibuka, kantor kami di Santrongi. Belum lagi. Kepala-kepala desa dipanggilin yang perlu kami. Ya. Tidak tanggung-tanggung lagi. Dia krim sus, bukan um. Ada keterlibatan pihak aparat di sini berarti? Itu yang mau dikatakan oleh Bang Ruhut. Iya, aparat saya ingin mempertegas. Saya ini pendukung setia Pak Jokowi, walaupun sekarang saya patah hati dengan Pak Jokowi, dodo. Saya patah hati. Ingat, dia selalu mengatakan, visi-misi dari saya Presiden, kalian hanya pelaksana. Apa lagi? Tarik dong benang merahnya. Jadi, kaitan apa yang dikatakan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Sebagai Profesor Doktor Hajah, Ibu Megawati Soekarno Putri, kan tadi terang, kan awal dia bilang, mestinya saya tidak begini. Tapi memang harus sudah begini. Baik, Bang Ruhut. Karena satu, Bang Ruhut menjelaskan, saya juga mendengar ada tertawa sepertinya mungkin Bang Saleh Daulai. Bang Saleh, apa kemudian yang bisa Bang Saleh katakan mengenai hal ini? Mendengar kemarahan dari Ibu Megawati seperti itu? Ya, karena saya lihat Bang Ruhut ini sudah bisa langsung katakanlah, mendeskripsikan siapa orang yang dimaksud oleh Ibu Megawati. Sementara judul diskusi kita pada malam hari ini kan kritik keras mega buat siapa, itu masih dalam tanda tanya. Artinya, saya sendiri pun itu masih bertanya, ini sebetulnya yang mau dijelaskan siapa? Kan paling tidaknya ada dua nih sebetulnya. Pertama tadi, mungkin saja itu diarahkan kepada Jokowi, tapi mungkin juga kepada Prabowo misalnya. Tapi kalau saya baca, kemudian saya dengar lagi tadi pidatonya Ibu Megawati, apa yang disampaikan itu, itu semuanya sebetulnya adalah pesan moral sebagai tokoh bangsa. Yang saya kira, itu juga pasti akan disetujui oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Misalnya, contoh ya, saya mulai ini. Satu, Ibu Megawati di awal mengatakan kita harus tetap ikut pemilu, tidak boleh golput. Itu kalau ditanya ke Pak Prabowo gimana? Pasti Pak Prabowo setuju. Pasti Jokowi setuju juga. Kesan moral seperti itu. Yang kedua, penguasa Baorde Baru. Artinya tidak boleh lagi dibangkitkan. Orde Baru kan begitu. Kalau ditanya ke Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi, mereka pasti akan setuju. Karena mereka ini juga adalah bagian orang yang termarginalisasi pada periodenya Orde Baru itu. Kan Prabowo kan punya sejarah, Pak Pak Takala sejarah tidak baik pada masa Orde Baru. Pasti akan setuju dengan apa yang saya pegangin Ibu Megawati. Kemudian, yang ketiga, Ibu Megawati juga mengatakan, pemimpin itu harus punya track record yang baik. Ya, saya kira kan semua orang juga harus punya track record yang baik. Kalau kita lihat dari tiga pasangan calon ini, semuanya punya track record. Pasti mereka setuju. Tidak boleh ada yang tiba-tiba karpitan, menjadi, katakanlah, menjadi pemimpin nasional dan seterusnya. Jokowi juga punya itu. Kemudian ada tadi, yang keempat nih. Ibu Megawati mengatakan, tidak boleh ada kekerasan dalam pilpres. Pasti ini semua, ya, semua pasangan ini akan setuju dengan ini. Maka karena itu saya bilang, ini sebetulnya pidato seperti ini diarahkan ke siapa? Karena, tadi yang katakanlah, kalaupun ke Jokowi atau ke Prabowo, ini semuanya tidak, tidak tepat, itu sasarannya. Tetapi, ini adalah pesan moral. Saya harus hentikan sampai di poin 4 lebih dahulu, karena kita akan jeda. Nanti juga Bang Faldo bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, termasuk juga dari Mas Nyari Ahmad. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.